Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR telah melahirkan juara terbaik di antara siswa SMA di Indonesia. Dan berakhirnya Grand Final, maka Cerdas Cermat 4 Pilar resmi ditutup oleh MPR RI. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI resmi berakhir di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari Senin. Dari rangkaian Grand Final sejak 28 Oktober yang mempertemukan siswa tingkat menengah terbaik di Indonesia, terlahirlah juara baru. Untuk Lomba Cerdas Cermat SMA 1 Trenggono Provinsi Kalimantan Timur keluar menjadi juara 1, sedangkan juara kedua SMA N 2 Sampit Kalimantan Tengah, dan juara ketiga diraih oleh SMA N 1 Berbes Jawa Tengah. Sementara untuk Lomba Penta Seni Budaya juga dimenangkan sejumlah sekolah. Dengan terakhirnya juara, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal MPR RI. Sesuai dengan harapan kita semua untuk bisa menginternalisasikan nilai-nilai kepada generasi muda, dan tentu kita ingin bahwa jati diri bangsa tetap terjaga, terawat, dan melalui generasi muda itulah ini harus terus kita rawat dan kita jaga. Semoga teman-teman saya juga bisa sukses ke depannya habis-habis lomba ini, terus lomba ini juga bisa diadakan setiap tahun, sama untuk sekolah saya sendiri semoga ada regenerasi ke depannya. Lomba yang digelar rutin tiap tahun ini tak sekedar mencari juara, namun juga bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yakni Pancasila, UUD 45, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI. MPR RI juga bertekad terus memajukan lomba cerita seramat ini, sesuai dengan kemajuan zaman khususnya dari segi teknologi. Dari Jakarta, Putri Melati dan Jakas Tiabudi melaporkan.